Anda kembali di Dialog Capres bersama Kadin menuju Indonesia Mas 2045. Sesaat lagi kita akan mendengarkan paparan dari calon presiden nomor urut 01 Bapak Anies Baswedan. Namun sebelum itu saya juga punya sebuah pantun seperti Pak Anien tadi ya. Jangan lupa cakepnya Bapak dan Ibu mohon izin. Udara segar di Bangka Uni? Cakep. Di atas kapal membeli Queenie? Cakep. Kami persilahkan Ibu Afiliani untuk memandu Dialog malam ini. Terima kasih Tisa. Baik Bapak Ibu sekalian dan juga Pemirsa tadi kita sudah mendengar sambutan dan menuju Indonesia 2045 menjadi topik dialog pada malam hari ini. Nah kita melihat bahwa menuju Indonesia 2045 ada empat pilar yang sebenarnya akan dibahas pada dialog hari ini adalah bagaimana pertumbuhan yang resilient, ekonomi yang sejahtera, masyarakat inklusif dan giat, serta pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu kami persilahkan Pak Anies selama 10 menit untuk menyampaikan visi-visi sebelum nanti para pengurus Kadir akan bertanya kepada Bapak. Kami persilahkan. Terima kasih Ibu Afiliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Izinkan saya menyapa yang saya hormati Ketua Dewan Pertimbangan Kadin, Bapak Anindya Bakri, Ketua PLH Kadin, Bapak Yuki Nugrahawan Hanafi, dan juga Ketua Kadin DKI Jakarta, Ibu Diana Dewi, partner saya selama ini ketika di Jakarta. Kemudian Bapak Tony Menas, Ketua SC Dialog Kadin bersama Capres, dan Ketua Penyelenggara Ibu Karmelita Hartoto, dan yang saya hormati juga para Ketua Kadin Provinsi yang berkumpul bersama di sini, para pimpinan Kadin Pusat, dan seluruh keluarga besar Kadin yang hadir pada malam hari ini. Saya pertama ingin sampaikan terima kasih atas undangan ini. Ketika saya diundang waktu itu, saya bilang insya Allah hadir. Dan ini sebenarnya rute saya tidak berada di Jakarta. Jadi malam ini khusus pulang hanya untuk ini, besok pagi pergi lagi. Jadi tadi saya di Kalimantan, besok saya di Sumatera Utara, dan malam ini khusus hanya ini. Besok pagi-pagi sudah berangkat lagi. Jadi saya melihat pertemuan ini bagi kami amat penting, bagi kami amat penting, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nah, yang kedua saya ingin mulai dengan menyampaikan terima kasih. Karena setiap kali keliling ke daerah, keliling ke daerah, melihat kemajuan yang ada, kita melihat fakta-fakta di situ, bukan melihat statistiknya, melihat kemajuannya. Dan di balik itu ada pengusaha-pengusaha yang mengusahakan itu semua terjadi. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih bahwa selama ini telah memajukan perekonomian, menyiapkan lapangan pekerjaan, dan insya Allah ke depan kita sama-sama menjadikan Indonesia adil, makmur untuk semuanya. Saya ini kalau dengar amin, itu gimana rasanya itu ya. Tapi kan amin juga gitu ya, amin juga. Jangan berhenti mengucapkan amin, setiap niat baik kita ucapkan ya. Jadi seru nih kita. Sampai mana tadi itu ya? Ya, nah jadi gini, saya ingin ada waktu ini, sekitar 10 menit untuk memaparkan. Jadi kami ingin bercerita sedikit, apa sesungguhnya menjadi visi kami. Saya ada slide di sini, seolah-olah boleh dipasang, kalau tidak salah sudah tersambungkan dengan iPad di sini. Saya biasa operasikan sendiri, jadi lebih mudah. Tapi saya ingin sampaikan kepada semuanya, barangkali sambil kita memikirkan memikirkan tentang Indonesia ke depan. Apa sesungguhnya tugas terpenting dari seorang pemimpin yang diberi kewenangan. Pemegang kewenangan satu hal, pemimpin satu hal. Ketika seorang pemimpin diberi kewenangan, apa tugas utamanya? Tugas utamanya adalah membuat keputusan. Membuat keputusan. Karena itulah, kami memilih untuk kemana-mana berdialog, karena kami ingin rakyat Indonesia, termasuk juga teman-teman pengusaha, mengetahui cara berpikir, cara mengambil keputusan. Apa gagasan yang ada di belakangnya. Kenapa? Karena kita akan memilih orang untuk mengambil keputusan. Bukan memilih orang untuk dipasang fotonya di ruang-ruang kelas di seluruh Indonesia. Kalau kita milih orang untuk dipasang foto di seluruh Indonesia, maka kita bandingkan bannernya. Tapi kalau mengambil keputusan, bandingkan pikirannya, bandingkan gagasannya. Karena itulah kami melihat kesempatan ini untuk menyampaikan. Dan belum tentu kita 100% paham, sepemahaman. Bisa jadi 90%, 80%, tapi ada ruang untuk membandingkan antara aspirasi kami dengan apa yang menjadi gagasan dari calon. Itu menurut kami ruang yang sangat baik. Karena itu saya ingin secara khusus sampaikan terima kasih. Kak Din menyelenggarakan sudah 4 kali forum seperti ini. Betul ya Pak? Karena disinilah kesempatan untuk menunjukkan. Nah bagaimana gagasannya? Kalau boleh ditampilkan. Sudah Pak. Sudah? Sudah. Sudah ini? Oke. Sudah kiri. Ya siap. Visi kami seperti itu tulis di sana. Visi kami adalah Indonesia adil makmur untuk semua. Jadi kami menginginkan, kami mengharapkan, kalau disininya udah. Coba. Kalau boleh nanti ada teknisi membantu ya. Lihat. Tapi intinya kami ingin Indonesia adil makmur untuk semua. Dan adil makmur untuk semua itu artinya kita menginginkan ada kesetaraan kesempatan. Kesetaraan untuk bisa tumbuh dalam sebuah rencana yang kami istilahkan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi berkualitas. Apapun berkualitas. Pertumbuhan yang diiringi dengan pemerataan dan diiringi dengan keberlanjutan. Kenapa dia perlu merata? Karena kita ingin membangun seluruh Indonesia. Kenapa berkelanjutan? Karena kita ingin Indonesia bisa terus digunakan oleh anak cucu kita. Karena itu pembangunan ekonomi, pertumbuhan yang berkualitas. Nah ini yang ada di dalam gagasan kami. Tapi kenyataannya, dalam beberapa dekade terakhir ini, kita menyaksikan pembangunan ekonomi yang tersentralkan. Dan kalau tersentralkan artinya peluangnya pun tersentralisasi. Kami berharap ke depan kondisi ini bisa berubah. Perekonomian kita istilah kami dicenderai dengan kesenjangan antar wilayah. Ini PDRB berdasar PDRB Kabupaten Kota, triliun rupiah, di sini angkanya terlihat. Dan di situ tersandingkan data betapa pusat-pusat perekonomian itu terkumpul di beberapa wilayah utama saja. Ini bukan sesuatu yang baru. Ini sudah kita sadari lama. Karena itulah kemudian kami melihat ini sebagai salah satu masalah yang ingin kita selesaikan. Dan kalau kita lihat ke depan, maka kita akan sama-sama menyaksikan Pertama, indeks pembangunan manusia kita. Jawa dan Sumatera itu angkanya 74, sisanya 69. Selisihnya 5 poin. Tapi jangan lihat 5 poin. Angka 69 itu ada di Jawa dan Sumatera 10 tahun yang lalu. Jadi gapnya antara Jawa dan Sumatera dengan seluruh Indonesia adalah 10 tahun, bukan 5 poin. Karena untuk mencapai 5 poin itu diperlukan waktu 10 tahun. Jadi kalau kita tidak seriusin dalam pengembangan kualitas manusia, maka dorongan pertumbuhan ekonomi itu sulit untuk bisa berkelanjutan. Yang berikutnya kita mengetahui bahwa tantangan biaya logistik yang cukup besar. Kita saksikan di dalam beberapa tahun terakhir ini, biaya logistik terhadap PDB justru meningkat dari 22% menjadi 23%. Dan salah satu sebab mengapa kita akan sulit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi apabila praktek korupsi tidak dibereskan. Karena itu akan menghambat sekali kegiatan perekonomian, apalagi bila melibatkan pelaku internasional untuk masuk ke domestik. Nah, jadi kami membayangkan visi ke depan kami adalah satu perekonomian untuk bisa membangun kesejahteraan bersama. Satu, perekonomian ini kami lihat dari beberapa aspek. Pertama, ekonomi yang tumbuh merata. Di sini kita akan menjaksikan jini rasio diharapkan turun. Yang kedua, lapangan pekerjaan yang terbuka luas. Kemudian, logistik yang murah, kepastian hukum, serta birokrasi yang tidak berbelit, dan manusia Indonesia yang kompeten, yang terampil. Indikatornya ada sebagian di bawahnya. Tingkat pengangguan terbuka yang turun, biaya logistik terhadap PDB yang turun, indeks persepsi yang membaik, dan juga indeks pembangunan manusia yang membaik. Jadi ini adalah visi yang kita harapkan nanti bisa kita laksanakan. Lalu, langkah awalnya bagaimana? Langkah awal untuk mewujudkan satu perekonomian adalah dua hal utama. Nanti kita bisa bahas dalam diskusi. Tapi garis besarnya, pertama adalah menghadirkan iklim usaha yang kondusif. Dan iklim usaha yang kondusif itu minimal ada tiga unsur yang dibereskan. Satu, kepastian hukumnya. Dua, kepastian rencana jangka panjang. Yang ketiga, penyederhanaan atas apapun yang terkait dengan pemerintah. Sehingga keleluasaan itu terjadi. Ini satu aspek yang kita ingin bisa terjadi, menghadirkan iklim usaha yang kondusif. Dan baik sekalian, saya rasa kita semua sama mempercayai pentingnya membangun ekosistem pasar untuk tumbuh dengan baik. Saya, I'm a believer of market mechanism. Mekanisme pasar yang diberikan ruang untuk tumbuh berkembang dan negara mendapatkan kebermanfaatan dari pasar yang tumbuh berkembang makin besar. Dan itulah sebabnya mengapa iklim usaha yang kondusif itu jadi sangat penting sekali. Yang kedua adalah menurunkan biaya hidup dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dan ini kami ingin secara serius, Bapak Ibu sekalian, keluhan di banyak tempat adalah biaya hidup. Akhir tahun kemarin, walaupun baru dua minggu ya akhir tahun itu, saya ditanya, Pak, apa yang paling unik dari 2023 buat Anda? Terus saya katakan, 2023 itu paling unik buat saya karena itu tahun di mana jabat tangan saya terbanyak dalam usia hidup saya ini. Salaman paling banyak itu tahun 2023. Karena kemanapun salaman, jumlah orangnya banyak sekali. Tapi apa yang menarik? Seluruh pertemuan itu, hampir semua orang yang datang menyampaikan satu kata kunci, biaya hidup, biaya produksi. Ketika ketemu petani, nelayan, dan semua profesi mengatakan biaya produksi, ketika ketemu dengan keluarga menyatakan biaya hidup. Semuanya bicara tentang biaya yang mahal. Dan ini yang kita ingin perbaiki. Jadi salah satu unsur utama adalah memperbaiki tata kelola pangan, 51 persen rata-rata dari family spending adalah untuk kebutuhan pangan. Dan itu jauh lebih besar daripada negara-negara lain, tetangga-tangga kita. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan lebih dari 40 kota, di-upgrade. Ini bukan bikin kota baru nih. Kalau bikin kota baru agak lama, di sini banyak developer nih, punya pengalaman bikin kota baru. Kita nggak berencana bikin kota baru, kita upgrade kota. Supaya pusat-pusat pergerakan perekonomian itu bertambah. Tadi kita lihat ketimpangan yang terjadi. Kemudian yang ketiga, kita ingin mendorong reindustrialisasi. Kita harus melakukan industrialisasi lagi, sebagaimana pernah kita kerjakan, karena kesempatan itu di berbagai wilayah Indonesia itu sangat terbuka luas. Jadi, tiga hal ini yang kita ingin lakukan terkait dengan penurunan biaya hidup. Dan di sinilah kita berharap Kadin akan terus menjadi mitra utama pemerintah untuk melakukan pembangunan ekonomi. dan kami akan meneruskan tradisi yang kami biasa kerjakan. Saya rasa teman-teman Kadin di Jakarta punya pengalaman. Jadi, kami begini, Bu, sekalian, menyatakan apa yang mau dikerjakan besok itu nggak mudah sekali. Siapa saja bisa bilang apa yang mau dikerjakan besok. Pertanyaannya, apa yang sudah dikerjakan kemarin? Bapak-Ibu juga kalau merekrut orang, pasti tanyanya, what have you done? Apa yang sudah Anda kerjakan? Bukan apa yang mau dikerjakan besok. Nah, kami pendekatan dalam berbagai kebijakan adalah kolaborasi. Kemitraan, kesetaraan. Ya, pemegang kewenangan ada di pemerintah, tapi pemegang pengetahuan belum tentu ada di pemerintah. Ya, pemegang tanda tangan ada di pemerintah yang dilantik, tapi pengalaman empirik ada di pelaku. Dan siapa pelaku usahanya? Adalah terkaren-rekan pengusaha di kadin ini. Jadi, kami sampaikan ini visi kita, kita ingin Indonesia Adil Makmur semua, nantinya kita perlu duduk bersama untuk memastikan bahwa susunan reformasi atas regulasi adalah reformasi regulasi yang membuat pasar tumbuh berkembang dengan baik dan setara. Dan ini yang saya sampaikan, jadi satu mitra, kemudian kedua, kami berharap menjadi promotor kemajuan industri dan perdagangan dalam skala nasional, regional, global. Dan ini salah satu mimpi kami. Kami berharap para pengusaha-pengusaha Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sekaligus sekaligus tamu mempesona di negeri orang. Jadi, kalau hanya tuan rumah di negeri sendiri rasanya kurang. Karena kita sudah harus berbicara pelaku usaha Indonesia berada di retaran global. Jadi, ketika ditugaskan di dalam pertemuan-pertemuan global, kita harus mengajak para pengusaha Indonesia untuk bersama-sama hadir dan ekspan keluar. ekspansi keluar itu bukan soal pasar saja, tapi soal benchmarking atas quality process management, quality atas delivery, jadi melampaui sekedar menjangkau pasar yang lebih luas. Dan itulah sebabnya kami berharap nantinya bisa bermitra lebih jauh lagi dengan Kadin. Dan terakhir, tentu jadi katalis penggerak perekonomian nasional dan harapannya nanti ini menjadi inkubasi tempat untuk tumbuhnya pengusaha-pengusaha kelas nasional dan internasional. Mungkin itu ya? Udah Pak, cukup. Terima kasih Pak, ini sudah mencapai banyak sekali bahwa kesejahteraan bersama dan tumbuh merata dengan cara membuka lapangan pekerjaan, biaya hidup yang bisa diturunkan, biaya logistik yang akan diturunkan. Kayaknya sudah menjawab semua pengusaha nih Pak. Amin. Terima kasih.